Bupati Berito Utara, Nadal Syah, memimpin apel gelar pasukan dan peralatan kebakaran hutan dan lahan di halaman kantor Pemkap setempat Kamis pagi. Apel tersebut digelar untuk mengetahui kesiapan petugas dan peralatan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Berito Utara. Apel melibatkan petugas gabungan dari Kodim 10-13 Moratewe, Polres Berito Utara, BPBD, Damkar, Manggala, Agni, Tagana, serta Relawan Bencana. Bupati Berito Utara, Nadal Syah, menyatakan ada 6 poin arahan Presiden mengenai penanganan karhutlah. Arahan tersebut diantaranya mulai dari tingkat pencegahan, pengawasan hingga tindakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran. Semua pindah harus mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menahani kebakaran hutan dan lahan. Karena 99 persen kebakaran hutan dan lahan adalah perbuatan manusia. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat dalam membuka lahan tidak dengan cara membakar. Keempat, pastikan kondisi ekosusten gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Kelima, pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan. Hal ini benarnya memerlukan respon yang cepat dari Polri, NE, BPBD, Manggala, Agni, dan pihak-pihak terkait dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Keenam, penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk lebih ekstra lagi dalam memberikan sanksi kepada pembakaran hutan dan lahan. Usai memimpin apel, Bupati Barito Utara, Nadal Syah, beserta forum komunikasi pimpinan daerah setempat mengecek pasukan dan peralatan kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan, Batera TV menggabarkan.